Tiga informasi lain saudara, penumpang pesawat Lion Air yang penerbangannya sempat tertunda akibat menabrak Garbarata akan kembali melakukan penerbangan pagi ini. Namun dialihkan ke dua maskapai milik Lion Air. Pasca insiden pesawat menabrak atap Garbarata Bandar Udara Mopah Merauke, pagi ini Jumat 27 Januari sebanyak 122 penumpang akan kembali diterbangkan. Manajer Lion Merauke, Ingrid, mengatakan penumpang dibagi ke dua penerbangan yang berbeda. Penerbangan tidak menggunakan pesawat Lion JT 797, namun menggunakan pesawat Lion JT 3953 dari Makassar dan JT 794 dari Jayapura. Sebagian besar penumpang bertujuan Makassar dan Jakarta, semuanya akan diberangkatkan secara bergilirat. Kemarin, 126 penumpang pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 797 Rute Merauke, Jayapura, Papua gagal terbang setelah pesawat yang mereka tumpangi menabrak Garbarata Bandara. Penumpang yang duduk di kursi belakang pesawat Lion Air berteriak, meminta agar pilot memberhentikan pesawat setelah mengetahui sayap pesawat kanan menabrak Garbarata Bandar Udara Mopah Merauke. Insiden ini terjadi sekitar pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian timur, sesaat sebelum pesawat akan tinggal landas. Dan inilah kondisi Garbarata yang mengalami kerusakan setelah ditabrak sayap pesawat. Ada kaca yang pecah dan pesawat pun tidak jadi terbang. 126 penumpang diberangkatkan kembali pada pagi hari ini. Salah satu penumpang bercerita saat sayap pesawat menabrak Garbarata dari dalam pesawat terdengar suara keras ketika insiden terjadi. Penumpang pun panik dan mereka meminta untuk turun. Itu perintah dari krukator ya, pesawat ya? Dan buntuk dari insiden ini, polisi kemudian memeriksa urin tujuh kru pesawat termasuk kondisi pesawat Lion Air. Diduga karena kurang hati-hati atau kurang kehati-hatian pilot, sayap pesawat menabrak Garbarata Bandara. Kapolres Merauke menyatakan sebelum melakukan penerbangan, pesawat dalam kondisi baik. Ini seperti yang saya katakan tadi, human error, kurang perhati-hatian. Kurang hati-hatinya daripada pilot. Kesiapan-kesiapan pilot dan co-pilot, serta armada lagi diperhatikan begitu. Jangan sampai, ya ini yang terjelek, kita tidak harapkan terjadi di udara. Terima kasih.